hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alo soal pun saya salam satu Wobi Oke saat mencari untuk kesempatan kali ini saya mau coba berburu di sini ya nah pisauan ini depan sini depan saya ini sudah ada jenis tanaman waru lokal yang lagi-lagi waru lokal Oke mungkin lagi tren ini ya waru lokal makanya saya disini eh berburu ya ya senemunya soalnya saya jadi intinya kita cari itu enggak pilih-pilih ada bahan bagus karakter bagus mau jenis waru ataupun yang lainnya kita ambil sobang saya Oke untuk waru ini seperti ini untuk batangnya ya batangnya seperti ini saya masih belum tertarik saya mau coba cari lagi mau besar ataupun kecil kalau karakternya bagus pasti saya ambil Oke kita coba cek ya pinggiran sungai kecil seperti ini Apakah ada ya jenis bahan-bahan ini saya kurang tahu untuk namanya saya kurang tahu nah ini pucuknya merah ya ada jenis tanaman ini saya kurang tahu untuk namanya ya untuk namanya saya kurang tahu nah ini pucuknya merah ya untuk daunnya hampir mirip hampir ya tapi enggak enggak sama hampir mirip dengan loa seperti ini untuk batang-batangnya seperti ini seperti ini kita cek untuk batang yang paling bawah bonggolnya ya maksudnya untuk bonggolnya seperti ini untuk batangnya karena kita disini saling berbagi info apa kata nama ini bisa kita jadikan bonsai apa enggak jika memang bisa silahkan tulis di kolom komentar saya juga belum tahu namanya ya kalau ada sebuah yang tahu silahkan tulis di kolom komentar juga untuk nama dari tanaman yang satu ini apakah bisa dicadikan bonsai atau enggak kalau yang satu ini saya jelas bisa bonggolnya oke ini wah kayak ini saya telat lagi datang ke sini sobat bonsai ya itu bekas dipotong ya nah itu pas potongan cuman disini masih banyak akar yang mencari-mencari saya mau coba cek dulu yang ini saya cek soalnya ternyata kurang begitu bagus juga ya untuk baru lokal sendiri daunnya seperti ini sobat bonsai ya sobat bisa perhatikan ini sangat bagus sekali ya kita jadikan ori juga dia bagus ya daunnya ya dia juga bisa nget kecil banget ya ini seperti ini ini kecil ini yang kecil terus banyak lagi yang kecil ya nah sekecil ini kita lihat untuk perbandingannya dari yang besar ya wah ini ini soalnya untuk perbandingannya jadi ini yang daun yang kecil ini yang besar ya sangat jauh sekali untuk perbedaannya jadi disini untuk waru sangat bagus kita mau coba cari ya Apakah ada dengan karakter batang yang bagus kita mau coba stek batang Wow ini sobat bonsai meliu-liu wah kisah bonsai yang ini ya waduh ini sangat bogel ya pendek ini kalau kita potong segini saat bonsai pasnya aja sangat istimewa nih nah oke coba kita patahkan yang ini nempel dari satu atau gimana nih kayaknya kering ini sobat bonsai ya ini kering coba saya rapikan ya kalau memang bagus akan saya coba potong seperti ini sobat bonsai aduh ini ukurannya enggak terlalu besar kalau dapat yang seperti ini sobat bonsai masa enggak kita bawa ya enggak kita ambil sayang sekali ya kalau enggak kita ambil gini mau saya potong segini ya mau saya potong eh nanti kita steklah untuk waru banyak yang bilang untuk arui sendiri ini mudah sekali hidup ya Jadi kalau dapat yang seperti ini sobat bonsai wajah jangan tanya sobat bonsai pasti kita ambil meskipun batang ya Hai seperti ini sobat bonsai ya bentuknya sangat unik dan antik saya suka ini ini mau rencana mau saya buang saya potong dulu yang ini biar tampilannya dia lebih bagus ya ini enggak terlalu besar ini cocok nih saya juga kenapa meminimalisir tempat Oke kita potong bagian sini Oke sobat bonsai untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya nanti kita coba stek batang segini ya ini karakternya ini aduh istimewa banget ini kalau menurut saya nih nanti nih disini kita jadikan makota bahwa uh benar-benar istimewa yang satu ini ya untuk bukas potongan nanti coba kita rapikan ya pakai pahat ya nah ini sudah dapat satu saya ya dapat satu seperti ini ya saya mau coba cari lagi yang mudah-benahan masih adalah ya mau batang atau akar yang bagus kita ambil nah seperti ini sobat bonsai ya baru di sini ini sangat banyak sekali ya jadi kita tinggal pilih cari batang yang bagus yang sesuai dengan selera kita oke itu ada akar ya mau akarnya seperti ini itu ya seperti itu satu saya terus disitu ada kita coba waduh itu satu saya kayaknya saya tertarik dengan yang itu ya itu baru yang itu kayaknya saya tertarik saya mau coba cek turun ke situ ya oke di sini saya mau coba turun cek seperti ini sobat bonsai Hai wah ini bagus ini kayaknya saya mau coba ambil yang ini ini ukurannya enggak terlalu besar cuma di sini akarnya dia sudah menggantung ya dia sudah menggantung jadi kita tinggal ambil aja nih potong bagian perakarannya mau saya coba ambil oke saya ya ini dia saya coba untuk potong bagian atasnya ya ya agar enggak terlalu tinggi tinggi amat ya oke untuk potongannya kita tancepin sini untuk baru mudah tumbuh ya jadi kita tancepin seperti ini ada dia mau tumbuh selamat menikmati oke sobat bonsai ya ini udah kena ya untuk perakarannya seperti ini jadi dia sangat bagus sekali kalau menurut saya makanya disini saya ambil oke kita bawa naik kita coba untuk proses ya kita lihat tempat mana yang perlu kita potong ya kita buang dan kita rapikan oke Oke saya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya setelah saya rapikan untuk cara tanemnya mungkin seperti ini aja dulu nanti coba kita olah lagi pas waktu penanaman ya enaknya kita seperti apa apa sedikit doyong atau gimana jadi intinya disini untuk bonggol-bonggol antik-antik seperti ini ya kita ambil aja ya jadi gimana menurut saya untuk hasil pemburuan kali ini Alhamdulillah untuk hasil pemburuan kali ini meskipun ukurannya tergolong cukup kecil ya nah kecil ini semul ini ya ukuran semul jadi ukuran segini kalau menurut saya ini udah cukupan yang enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil ya ini bagus oke untuk sokongse yang ditempatnya ada jenis tanaman ini waru ini nah ini cocok sekali jika kita untuk pemula ya khususnya yang baru memulai ingin membuat bonsai sebuah bonsai untuk waru ini bagus sekali karena dia untuk mudah tumbuh sendiri itu sangat cepat ya tumbuhnya itu sangat cepat nah jadi meskipun setek batang beda lagi kalau dengan serut ya untuk serut udah kalau musim-musim seperti ini saya masih jarang berburu serut karena apa enggak ada hujan ya enggak ada hujan jadi untuk serut kalau musim-musim mungkin saya akan berburu serut jadi untuk kali ini kita cari waru aja buat nambah koleksi di rumah Oke saya untuk hasil kali ini saya cuma dapat ini dua buah jenis bang bonsai waru karakternya seperti ini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sokongse meskipun dan enggak ada akar batang pun bisa kita ambil kita jadikan sebuah bonsai nah seperti ini ya karakter karakter seperti ini kita mahatnya pun ya juga sulit ya jadi kalau dapatnya seperti ini sudah dari alam sudah hampir menutup yang tuh bekas lukanya tuh sudah hampir menutup dia sangat bagus sekali Oke mungkin untuk hasil kali ini cuma dapat ini aja terima kasih buat soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya agar soal bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati